What's up and hola Echomando viewers, welcome back to Diary of Naya & Ciza Balik lagi sama aku, Naya, si cewek Oh boy, lebih suka make up And he's the cutest girl and I love the galaxy, you know what I'm saying Yop, jadi kita hari ini ingin melanjutkan untuk membaca komentar dari Echomando viewers Iya betul sekali, jadi langsung aja nih Langsung aja kita, yuk Oke, dari Queen Bila, nilainya 8,7 Naya kamu lucu banget buat Echomando, keren banget, gayanya suka Coba dong bikin Diary Q&A pasti seru Diary Q&A itu... Itu mungkin kayak kemarin kita bikin apa tuh? Karena bikin Q&A Dalgona atau apa? Nggak, Q&A Nggak, yang 8,7 itu Mungkin, ini yang 8,7 ini... Yang Dalgona atau yang Kimbap gitu? Karena potongan yang keren banget Ehm, matang-matang 8,7 Seriusan kamu kasih 8,7? Kita harus terimakasih sih sebenernya Terimakasih Dian Sama siapa? Queen Bila Queen Bila, kita cinta sama kamu Queen Bila, Ratu Bila ya, terimakasih Dan untuk bikin Diary-nya mungkin... Misalnya kita open Q&A gitu tentang kita berdua Mungkin Dara Sinaya ke Indira Kalista Dimana tuh? Oke, jadi aku itu salah satu penggemarnya Kak Indira Jadi... Gimana ya? Kayak... Kayak refleks aja gitu Keseringan nonton Kak Indira Bener-bener kayak... Semuanya, hampir semuanya Aku nonton video-videonya dia Karena emang lucu aja gitu Kayak aku makan Guys, setiap makan nonton Kak Indira, Kak Indira, Kak Indira Terus jadi kayak refleks aja gitu Itu kayak... Dan Ocon juga emang orang Betawi Jadi... Ke bawah ya? Jadi kayak... Eh, apa? Kayak gitu-gitu deh Nah, itu emang nge-face banget sama Kak Indira aku juga Kak Indira... Kalau nonton Oke Next Next, Ocon Dari Mariam Asofar Kak Naya dan Kak Keiza bikin konten dong Konten? Konten Permainan gitu Misalnya permainan truth or truth Please, semoga dilihat komen aku Guys Mas Taki Apa? Truth or truth Kita kan udah pernah buat Yang truth order itu yang bisa makan air lemon Air lemon dan Naya makan es batu dengan kecap Iya, itu kan kita udah pernah buat Fix, fix banget Belum nonton berarti Sakit hati yang kedua kali Kalian tuh you have to watch it too, okay You have to watch every single video of the series Kalau bisa dari pertama kita muncul lah Iya betul Bener-bener dari pertama Tapi kalau misalnya gak mau juga gak apa-apa Kita gak maksa Cuma kalau misalnya untuk bikin ini Kita udah bikin Truth or truth atau truth order Ini kita udah pernah bikin Gak ada bikin guys Sekitar Pokoknya gak ada lah, kalian cari aja ke bawah kita udah pernah bikin Tuh Jadi jangan lupa tonton ya Di like Ya ampun Ini ada banyak Ini komen dari Kangsu AM Magetan Gatau gua kesel banget ngeliat si Keiza kompor banget jadi orang Gimana ya? Sebenernya tuh Keiza bukan kompor Tapi Keiza tuh kayak Gak Gak cuma Aku tuh cuman membaca komen kalian Kayak aku tuh juga Kan kurang tau ya Dan dia kan juga kayak gak ngikutin banget gitu loh Per talkers-an atau per muser-an atau per selebgram-an yang bener-bener kayak gitu Iya Ini maaf banget Gak terenungan Apa sih Masa Sendanya? Maaf ya Ya udah ya udah ya udah Ya pokoknya minta maaf Minta maaf sama maaf Aku tuh gak bermasuk untuk kayak Menyakiti perasaan kalian Dan konsepnya kalian kayak bilang Keiza kompor Berarti kalian aja yang terbawa Gitu Aku cuman baca Kayak emosian banget sih loh Aku tuh cuman baca komen di live guys Nanti kalo misalnya gak dibacain Kak kok gak dibaca sih Kamu minat aku aku udah ngomongin kali-kali Percumaan nanya Jadi aku tuh kayak ngakuin ini salah Ngakuin itu salah Jadi aku tuh pusing guys Aku tuh kayak headache Aku tuh harus ngapain gitu Namanya juga netizen Apapun yang kita lakukan pasti salah-salah Jadi kita minat-salah ini Oke next Selanjutnya Dari obloh pluy Nilai 9 Di korea mana kak? Kita di ansan Request galbitang kak Selamat menjalankan ibadah puasa ya Semoga sehat selalu dan selalu dalam pelindungannya Amin amin Kalbi tang itu bukanlah kayak Sup daging gitu ya Gue gak tau Berarti pokoknya kayak galbi Bukannya daging Terus hal itu kayak sup Sup daging Sup daging mungkin Tapi baru gak sih pertama kali nih Nilai 9 itu dari video kimbap ya? Gila Itu gila irisan kita itu pasti Gara-gara irisannya Ini kayak aku curiga nih Dia kalo main kayak jujur Buat nyetengin gitar lang Tapi yaudah kita tetep berpikir positif Memang mungkin bagus ya Koto kan kita emang perfect And that song what and that song period Ya betul Ya udah intinya kayak Ya Yes And that song titik Oke Oke next nih Oke ini pertanyaan dari Usi Komalasari Pertanyaan yang tentang hubungan dong Hmm Bentar belak guys Nyana tadi belak kan semua belak yang ada terus ya Gak Oke yaudah Pertanyaan tentang hubungan Nah kan sekarang yang lagi dalam hubungan itu kan Menayara atau bisa Tidak perlu dipertanyakan Yang harus dipernyayangi itu Kenapa dia sama sekali tidak ada Tidak ada Gitu Ngerti gak? Bukannya jombok Cuman kayak belum ketemu yang pas Karena kisah selama ini belum dapet yang tipenya gitu Kenapa sih Kak kok milih cowok harus tipe-tipean Enggak bukannya tipe Lebih kayak Kayak gimana ya Dari dulu tuh gak pernah Ya itu hak orangnya lah Kayak lu siapa Dari dulu sampai sekarang lu pernahnya disakiti bukan dicintai Kayak kita tuh pake gembok Pake gembok guys Biar ngegembok hati kita Eh ya Renegade Oke udah 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 Jadi intinya gimana? Intinya ya Sampai sekarang Belum ketemu Kalau tentang hubungan ya Ya Gimana ya Susah Kayak 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 Tentinya Jadi Untuk Pokoknya ada alasan tersendiri lah Ya udah Jadi kan kalo ada yang mau Tengok kayak diisi Tengok Ihhh Kenapa dia? Mungkin kita bakal bahas ya Mas tentang Keisha Apaan Gue aja Untuk next video Untuk next video Oke lanjut next Question Gue ya Gue ya gue Gue ya gue Lanjut dari Putri Sendi Engsel Kenapa gak iket rambut si Kiza risih liatnya Kenapa? Kenapa gak iket rambut si Kiza risih liatnya Ya Allah Karena aku gak tau kalo diiket Bulet Jadi guys Kiza itu gak pede kalo misalnya diikat rambutnya Karena Bukannya Dia tuh ngerasa Bukannya ngerasa Emang udah bulet ya bakal Ini cantik Gimana guys? Cantik kan? Udah deket ga? Biar gak isih lagi Supaya kemauan kalian Nih liat tuh dia langsung Biar ngaca dulu Udah cantik kok Idih Udah 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 Takut dia liat buka sendiri Next Gak gak udah ngomong Pede-pede Dari Dari Vriliana Rizkia Naya Rizkia Colab sama Putra Baktera Dom Mungkin next Kita bakal collab sama Aja Lufas Tapi sayangnya Aja Lufas Gak bisa kita collabin Karena emang itu udah Masuk dari tim kita Apa sih? Dari geng kita Jadi mungkin kita bakal Naizaje Naizaje Naizajeng Team Jadi mungkin kita bakal collab sama youtuber lain Mungkin bisa aja sih Cuma mungkin Mungkin dia kayak gak bisa mungkin segitu Jadi Mungkin aja gak sih ya? Aja Buruan mungkin Aja Aja Ada apa Bukannya gak ada apa-apa Tapi misalkan Di Jakarta ada kita Gitu Oke Next Siapa? Dari Lisa Junita Bikin tutorial masaka Masakan Betawi yang paling terkenal di Betawi Apa sih masakan paling terkenal di Betawi? Enggak Tulur yang Tulur or Tulur apa sih? Krak lawur Emang itu di Betawi ya? Iya kan Mak Krak lawur itu enak banget Gila parah Kayak Soto Betawi Soto Betawi Terus apalagi? Semur jengkol Semur jengkol Emang iya? Iya Kalau muka jengkol nanti bau Nanti ya smell Kayaknya kalau jengkol Aku skip Gimana kalau semur jengkol? Nah kalau krak teman itu anak buat video parah Mungkin kita next bakal bikin video masak krak teman Amin 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 Saya mau buat krak teman Kan lu suka teman Belum pernah buat Coba sih pernah Terakhir makan tapi kayak beberapa tahun yang lalu Hmm Dan sekarang lu belum nyamain lagi Iya Jadi lu harus Benet loh Next question Next question Next question Dari Kak Agung Tolevidi Siapa yang setuju undang putra di konten dari Naya and Kiza guys? Hehehe Yang ngelike 24 orang yang ngebales 12 orang Jadi Bapak Agung Tolevidi ini adalah Uri major Hehehe Yang suka Yang suka In out Kayak Compor Kayak Manas-manasin dikit Begitu Sebenernya tuh orangnya ada guys tadi Tapi dia lagi ada di tempat nge-stay lagi Dia cabut Dia memang parah Parah-parah Dia tuh gak mau di Sebagai manager Gak mau disalahin Gak mau disalahin Gak mau disalahin Gak mau disalahin Oke next Dari Eric Bastian Steel Gak bercanda Eric Bastian Hmm Kalo jujur sih kasih nilai 5 aja Habis abstrak Kimbap Ini kayaknya aku tau nih Wah Wah Siapa ga nih? Itu bukan abstrak guys The Kimbap is not abstrak It's more like It's more like form of art You know like art is different Like no one is the same Kayak semua itu kayak gak ada yang bisa sama persis Jadi kayak kan kalo kita Kimbapnya agak beda gitu Berarti abstrak Atau jelek begitu Jadi sebetulnya kalian tuh Daripada kasih kita 5 Kasih kita kayak SEMUH Gitu Karena kita tuh inovatif Bentuknya tuh gak kayak Sama Dengan the rest So like Umping gue kayak Ini semua sebenernya Di beneran Ya udah Ya At least kita udah berusaha lah Berusaha Kita Berusaha untuk menjadi inovator Untuk Bentuk Kimbap baru Oke Terima kasih untuk Oke Bapak Erick Bastian Still Ya Oke Next question Dari Kak Ryan Mereka anak-anak Eko Patrio atau siapanya ya? Nah Setah Naya ini aman lu Gak seneng lu ya Gak seneng lu ya Nah jadi Kita tuh sebenernya kan anaknya Eko Patrio Kita Pembantunya Iya Iya Kita tuh yang ngepel rumahnya guys Yang nyapu Yang ngepel Canda Nah Aku tuh keponakannya pada Eko Patrio Kalau Naya itu Bapak Eko Patrio itu punya suatu Management ya Management Namanya Eko Mando Management Eko Mando Production House Nah Iye Jadi Aku tuh Masuk gitu ya Di dalam situ Di dalam sini Masuk Jadi Kita tuh Kayak bikin Intinya kita Video Youtube lah Kita bikin video Youtube Ini kita Family Ya gini Dia tuh family Dia anak angkat Kita tidak membedakan Kita tidak membedakan Yang ini dengan yang itu Betul Nah Ajeng juga guys Jadi kita tuh kayak Kayak Kutu Kutu Kayak Kok jadi kutu Kayak Kita tuh Jadi kita tuh kayak gini Kita tuh kayak gini Oke Jadi Ajeng ditunggu Jakarta Iya Tau nih Ajeng tuh apa sih J J Cepetan Sini Oke next Oh dari Kartini Anggrey Namanya sama sih Dimani sih hidupnya Oke lanjut Dari Dari Kartini Anggera ini QnA bareng temen tiktokers lainnya Collab bareng gitu Ayo Siapa aja Oke nih kalian mau sama tiktokers siapa nih Mungkin kita bisa Contact mereka ya Mereka bisa requestnya jadi Tolong komentar ya guys Oke yang yang memungkinkan Jangan Kayak Siapa ya tiktokers Kayak Ini Zara Jangan Seperti Kita aja Kalian kan Kayaknya Ada kurang memungkinkan Ya Yang itu Jadi Ini guys komen dari Everychan Cuman like sama komennya Comment aja Soalnya rada bosen sama game-nya So Oke Kalian kan Maka yang mau bilang Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Untuk video yang selanjutnya Kalian bisa request apa aja deh Terserah deh Biar kalian gak bosen gitu Jadi maaf nih Maaf nih kita yang minta maaf Kalau misalnya emang buat lo paling bosen nih Yang pertama Menjalankan Supaya bisa menghibur kalian Iya Kita cuma buat menghibur kalian Supaya kalian yang kebetulan Oke next Dari Lisa Junita Ternyata karena Isha Maka Kiza jago masak Uh banget Makanya kita kibangnya abstrak Jago masak Telur, samyang, air Saya sih pake jago masaknya oksigen Iya Masak angin? Iya Oh berarti gak bisa masak Gimana gitu tuh bukan pro player Bukan pro yang Bener-bener kayak Ah gue juga jago aja Masak Cooking Mama itu lah Berarti masak Kayak menjagonya disitu Insya Allah nanti kita bakal Lebih belajar banyak lah Belajar lebih banyak lah Tentang permasakan Amin Oke next Udah selesai Oke next Dari Nyonya Manis Siapa punya Anjay Mantah Ke Kiza pacaran sama Prince ya Enggak Sudah gampang Ini Kiza sama Prince itu cuma menang Menang doang guys Kenalan IG doang kok Iya Cada-cada Prince Jangan nangis ya Ya pokoknya mereka tuh menang Dan mereka cuma suka live barang aja Iya Gak Banyak Karena sih udah vakum ya guys Kita kayak Yang Karena kemarin tuh saking gabutnya Kita tuh nge-live Seminggu Setiap hari Karena belum puasa gak suka Atau karena Karena udah Karena puasa Jadi kita tuh gabut balar Jadi dia nge-live Subuh-subuh Gila Nge-live subuh-subuh Gue masih bangun dia nge-live Bocok ngapain ini buset ya Dari dia tidur sampe bangun tidur Kita masih nge-live Jadi kesimpulannya sebenernya Iya Next dari Rival Diva Mara Ini siapa sih konsultan chefnya Berantakan bet Jadinya tapi Untuk usahanya 9,9 lah It's a thought that matters It's the effort that matters Jadi si konsultan Konsultan chefnya ini Gak ada disini ya Tapi makasih lah Dikasihin nilai 9,9 Iya Setidaknya kita ada usaha Baik lagi Tenaga usahanya Tenaga usahanya 9,9 Oke next dari Nyonya Manis lagi Keiza lahir di Amerika ya Ngomongnya boleh banget Apalah aku yang anak Bekasi Eh dah Nggak apa dah Nggak apa lu Buatnya Nggak lahir di Amerika sih guys Aku lahirnya di Jakarta Lebih tepatnya di Jakarta Selatan Nah Iya Iya Ininya dia udah dibiasain Ngomong bahasa Inggris dari kecil Nggak gitu Dari segini nih Nggak juga dari segini Ya udah Dari dari Ya seginilah segini Ini kayak Aku tuh gara-gara terlalu Sering ngedenger kayak Orang-orang ngomong di Youtube Di TikTok Di you know Like my friends And like so my accent Agak beda Tentang aja nanti gue bakal Ngajarin dia bahasa Indonesia ya kok Iya makasih guys Ini kayaknya aku harus bayar Untuk ajarin aku bahasa Indonesia Oke jadi ini pertanyaan terakhir Karena udah Lumayan lama Udah lama banget Dan gue juga udah pegel Ngoceh-ngoceh Iya Aneh kering lah kelakannya Iya betul Dari Mariam Asofa Kakak-kakak dance covernya Jangan lupa yang setuju like Ayo si Sabi Kaskan Kalo dance cover kita bakal buat Tapi mungkin Lagu apa ya Kalian bisa request deh lagu apa kayak gitu Iya Kayak dari grup apa Eh tau gak Blackpink mau comeback kok tau gak dua nanti Apa kita Apa kita Ini Apa dance cover Blackpink Ayo Yang setuju langsung aja komen di bawah Harus banyak yang komennya Kalo misalnya emang bener-bener setuju kita Untuk cover dance cover Blackpink Berarti kita harus buat sih Jadi langsung aja komen Langsung aja komen Langsung aja komen guys Dan juga jangan lupa Nge-like, subscribe, share Iya betul Sekali Woke 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 Oke guys Jadi itu adalah pertanyaan terakhir dari kita Untuk video ini Part kedua Makasih Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa nonton part satunya ya Jangan lupa Kalo bisa kalian nonton langsung ke part 2 Karena kalian gak tau apa yang kita omongin dari awal Oke Jadi usahanya nonton dulu yang part 1 baru nonton ini Betul Dan guys Jangan lupa untuk selalu Be kind Be nice to others And you know Kalo komen tuh kayak Yang dibikirin dulu ya Kayak Bakal nyakitin hati orang atau enggak Kayaknya Kalo tetep komen-komen yang positif lah Yang bisa menginspirasi semua Betul Gak ada body shaming Gak ada fat shaming Gak ada any shaming at all Apalagi ke kimbab kita Nah Untuk para ekomando viewers Yang udah nonton video kita Dan suka Jangan lupa untuk nge-comment Oke Sekian dari video kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Oh Tadah Tadah